Jalan berenggak menggok kemulai Langkah dan anggung tinggi semampai Di antara rumpung tanamu Ku janggar darai kawanmu Pajah berbinar-binar ceria Senyum meras menghiasi senyum Di antara bunga-bunga rendu Ku janggar darai kawanmu Oh darai kawanmu Terima kasih Lebih banyak duit dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Kutu Fatima Rustam Host dalam podcast kali ini Nah saya bersama dengan adik-adik Dari utusannya kampus Itkes Muhammad Desidra Dalam Lomba Kompetisi Duta Kampus Sulawesi Selatan 2023 Oke langsung kita sambut ya Halo Halo Silahkan perkenalkan ini dulu Hai Sobat Kampus Terima kasih Terima kasih Oke Nah Baru tadi kita sudah mendengarkan ya Para sobat-sobatnya ikas online juga Ada pokori dan ada rita persahabatan Nah bagaimana sih perasaan adik-adik setelah mendapatkan jualan ini Perasaan kami ya tentunya sangat bahagia bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan Sangat bangga juga bisa ikut pada event yang luar biasa ini Oke Kalau Amran Mbak Nyi Kalau saya juga sama seperti rekan saya Sangat bersyukur Sangat bahagia bisa bergabung di ikatan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2023 Dan juga bisa juga mendapatkan terikat sebagai duta persahabatan Oke Ya Alhamdulillah Baik dari kami maupun Amran itu sebenarnya sangat happy Kan sangat bersyukur Karena tidak semua orang loh bisa dapat gelar ini Dan kalau di sana berapa sih jumlah pesertanya? Nah jumlah pesertanya itu ke ada 40 orang Yang tidak selanjutnya Namun kan penglihatannya ini waktunya kurang lebih 1 bulan Jadi dalam memijaka waktu 1 bulan lagi itu Banyak yang menghubur, menghuburkan diri, yang tidak selanjutnya Berarti dari 40 tersorting lah menjadi? Tersorting menjadi 33 orang 37 orang Nah itu wow sekali ya Karena pasti perseng-perseng jelasan itu juga sangat ketat Sangat ketat lah perut pokoknya Lalu kalau tahapan-tahapannya apa saja? Tahapan seleksinya? Nah seleksi awalnya itu ada selesai pemilihan di kampus dulu Nah di kampus kami ada pemilihan untuk Duka Kampusnya Karena yang ada teknikal meeting-nya juga Ada interview dan interview Terus setelah interview itu ada juga grade finalnya Yang di instansi sendiri Terus ada e-miner di kampus itu Setelah itu diutuslah ke Duka Kampus Suri Selatan Untuk mengikuti aja Nah setelah itu Setelah kita diutus ke Duka Kampus Suri Selatan Tiga hari itu yang pertama itu teknikal meeting Di hari kedua itu tesel wancar dan data tulis Dan di hari ketiga itu bakat Dan setelah itu Yang tiga hari itu kita ada terhantina online Dalam tiga hari kalau tidak salah itu ada Tentang public speaking Tentang program solving Tentang bekerja kampus Tentang public speaking 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 Selama karantina offlinenya Materinya ada seperti Yang disebutkan Abram tadi Dan setelah itu Kita jalani karantina offline lagi Selama perlahi tiga hari Nah di sana juga ada pembangunan materinya lagi Untuk memperndalam materi-materi yang sudah dipaparkan di karantina online jadi diperdalam lagi karantina offline-nya nah setelah itu kita menjalani latihan-latihan banyak latihan koreonya, ada latihan chatwalk terus setelah itu tiba waktu yang ditunggu grand final-nya, pengumuman winner-nya yang masuk top 8, top 6, serta base-base kategorinya jadi kita disini ada seleksi-seleksi itu yang cukup sangat sulit ya, dan sampai alhamdulillah ITCAS ini masuk ke tahap 8 juga, posisi 8 dan ada juga mendapatkan predikat di base kategori base kategori yang maksud saya dan tentu ini juga bukan hal yang mudah ya saya ingin tahu juga bagaimana, apa sih motivasinya adik-adik di Duta Kampus ini, silakan baik, kalau motivasi saya itu ingin lebih percaya lagi, ingin menjalankan demam panggung mungkin itu saya kader saya nah kalau dari saya ke, ya kurang lebih sama ya karena saya itu sebelumnya cukup pemalu nah, untuk menghilangkan rasa demam-demam panggung itu saya mencoba untuk ikut dalam beberapa event kemarin juga sempat ikut dalam AMKM Sidra karena AMKM itu anak darah mengebi dan kalung gertak kak, anak gertak baru-baru itu lebih ke passion seperti itu dan menunjukkan bagaimana menjadi seorang pemuda-pemudi yang baik ahlakunya dan editornya seperti itu kak nah, jadi saat ada pemilihan Duta Kampus ini saya tetap ikut untuk masuk karena, wah ini kayaknya lebih besar deh kayaknya lebih besar deh ajangnya dari berbobot juga nah, ternyata pas masuk memang seperti itu di sana tuh kita diajar bahwa seseorang itu jika ingin menjadi Duta seorang Duta, seorang pro model itu bukan hanya dilihat dari beauty face aja tapi juga harus beauty bright, harus editornya juga pastinya harus nomor satu karena kita yang akan menjadi contoh bagi hasil-hasil lainnya oke, oke, berikan oke, nah itu tadi ya jadi kalau Duta Kampus ini sama-sama harus bibit, bokbot, bebeknya itu diukur ya iya dan itu tadi motivasi yang bisa membuat tadi-adhi tuh sampai mendapatkan gelarnya masing-masing tadi nah, kalau misalnya pengalaman-pengalaman yang menarik di sana apa sih? pengalaman yang berkesan mungkin atau pengalaman lainnya bisa diceritakan nih pasti sobat-sobat oleh juga pasti penasaran kan? nah, kalau dari saya pribadi, pengalaman yang paling berkesan ya di ingatan saya tuh karena di ajang ini pertama kalinya saya kan saya memang sering menari di tempat-tempat, pengantin namun baru kali ini saya tuh menari menggunakan high heels yang ini-nya kurang lebih 15 cm, Wak jadi cukup, ya, ekstrim lo padahal ya, sekitri ya, 15 cm lo iya, kak, yang tarinya itu bukan cuma tarinya yang malam belantai aja tapi ada loncat-loncatan juga dan ada perangkat half heels yang segitu, kak ada loncat-loncatnya ya, gimana, Amren? Kalau pengalaman berkesan saya sih, yang tiga hari itu yang seperti tes tulis dan interview, itu sangat berkesan sekali. Kenapa tuh bisa sangat berkesan? Apa ya, di interview itu kita diteria-tanya loh, eh tentang kepeda-peda kamu, tentang duta kampus, tentang artikasi kamu, disitu kita diteria-tanya. Pas saya itu kayak gerogi sekali. Iya. Gerogi. Yang berkesan gitu ya, bisa mandiri di kota orang. Seperti apa misalnya? Seperti ambil jas, kayak goce kesini kesana, sendiri, itu kan kota orang lah, kita tidak tahu bagaimana risikonya di kota orang. Terus? Oke ya, untuk kriminalnya. Oh, oke. Kalian dibutuhkan sendiri pakaiannya, buat sendiri, tadi transportasinya. Ya, makeupnya. Oh, makeup. Berarti belajar makeup sendiri juga juga? Belajar makeup sendiri, Kak. Nah, emang juga disana pas pemberangannya terjadinya, gue tertentang beauty class. Oke, beauty class. Menarik sekali ya. Di tadi itu, saya sangat teks itu banget, karena memang ya, kalau misalnya kita bertang ke disitu, pasti ada aja pengalaman yang berkesan. Dan dari itu, termasuk kultur shape juga, segini keren, baru dilepaskan disana, kemudian beradaptasi dan lain-lain. Dalam mengikuti pageant ini, yang pemilihannya kurang lebih suka juga itu, terasa sekali kota keluargaannya. Karena suka dan bukanya memang kita bersama peserta-peserta lainnya, selalu membantu. Apalagi, kami-kami dari daerah ini cukup bingung ya, cukup bingung. Cukup bingung, ini sewa bayinya dimana? Ini makeup, emangnya makasarnya ini dimana aja? Jadi, Kak, menanyakannya kepada peserta-peserta yang memang setelah makasih. Jadi, mereka juga cukup membantu kamu untuk menyarankan tempat sewa disini. Ini murah, ini bagus, ini kualitasnya bagus. Dan untuk sarang-sarangnya ya, untuk belajar-belajarnya atau cara hidup, mandiri di Makassanya juga banyak yang dimasukkan. Dan saling mendukunglah satu sama lain antara peserta-peserta lainnya. Jadi, kekeluargaan terasa sekali, terasa banget kan? Terasa banget. Terasa banget. Oke, kalau Amren? Kurang lagi sih sama dengan ikan saya, Amri. Sangat berkesan sekali. Karena kami yang lagi dari yang daerah, kita tidak tahu dimana sih kita cari jas ini yang lebih murah dimana. Karena di kota Makassar itu pasti diterlah mahal-mahalah. Misalnya, sewa jasnya. Apa yang lain? Apa yang lain? Apa yang lain? Itu sih, Kak. Itu bagi saya. Berarti semua peserta ini menyatunya di sana ya? Yang menyatu-nyatu. Seperti semua keluarga. Keluarga misalnya dintah kampus, Melaruti Selatan dari 2023. Nah, terakhir nih pertanyaan-pertanyaan. Apa harapannya ada di? Harapan saya bagi mahasiswa-mahiswa lain, Harapan saya nih dengan banyak kami ya mengikuti peniman seperti ini, mahasiswa lain itu bisa termotivasi. Bisa menarik pelajaran lah dari kami. Bahwa mahasiswa-mahiswa dari daerah itu pun juga bisa, bisa menuju. Bisa bersainglah dengan memasuk mahasiswa yang di kota-kota besar. Kita, maksudnya kita juga kan harus berangkat menampilkan diri kita loh. Kita juga bisa. Kita juga bisa. Harapan saya kedepannya itu bisa bermanfaat orang lain. Bisa menarik mahasiswa untuk bergabung di ikatan dita kampus nantian tahun 2024. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kalau kata orang si drop sih bisa tunji. Bisa tunji. Bisa tunji. Bisa tunji. Jadi itulah tadi bincang santai kita bersama dengan dita kampus sosial 2023. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa di event berikutnya. Dadah. Bye.